Alhamdulillah ini pertanyaan bagus ilah dari safar ilah safar itu kan boleh kosor faham ya? apa karena bolehnya kosor itu jarak atau karena berat beratnya di usul feki itu ada dua istilah ada yang namanya ilah dan ada yang namanya hikmah ini harus belajar usul feki ya dan saya Alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk sering dan suka membaca usul feki beberapa Alhamdulillah juga anak muda sekarang lagi nulis sarah usul saya namai takribul usul fi ilmil usul tapi juga punya syarah mangdumah faqiyah lilimam ibn sa'adi saya juga punya syarah apa namanya syarha syarhu mangdumah alfafariya ini semua belajar ini artinya belajar gitu loh belajar jadi gini kalau ilah itu konsekuensinya ada ilah ada hukum gak ada ilah gak ada hukum itu namanya ilah kalau hikmah itu ada hikmah belum mesti ada hukum belum mesti ada ada hukum saya contohkan Allah subhanahu wa ta'abur fiman wa ma kholaktul jinnah wal-ingsa illa liyak budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku ini jangan dihukum ilah kenapa kok jangan dihukum ilah sebab ada penciptaan pasti ada ibadah gak ada penciptaan gak ada ibadah gak ada ibadah pasti gak ada penciptaan real di lapangan penciptaannya udah ada apakah ada pengibadaan gak ada orang kafir diciptakan ya oleh Allah apakah ada ibadah kepada Allah gak ada Allah menciptakan Abu Jahal gak apakah Abu Jahal ibadah sama Allah enggak nah kalau secara koidah itu dikatakan ilah adanya penciptaan Abu Jahal harusnya beriman sama Allah di dunia sekitar sekarang ini ada gak penciptaan orang-orang yang menyembah kuburan menyembah selain Allah ada gak ada apakah mereka mentah kuburan Allah enggak maka jangan dihukumi namanya ilah tapi namanya hikmah ayy hikmah diciptakan manusia adalah untuk beribadah ada penciptaan tapi tidak ada ubudiah namanya hikmah maka saya kadang-kadang dengerin sebagian ustad cerama ilah manusia yang diciptakan adalah untuk ibadah ini salah takbir pengungkapan nah dari situ kita akan ambil point kita atau masalah kita apakah safar lalu diperbolehkan kosor itu karena jarak ataukah karena masyakoh berat saya katakan ilahnya adalah jarak dan hikmahnya adalah masyakoh berat dari ini akan kita datangkan masalah anda kata teknologi canggih mengatakan dan menentukan sejarah apa namanya kita dari Indonesia ke Saudi itu bisa ditempu dengan satu menit apakah perjalanan anda satu menit atau lima menit dari Indonesia ke Saudi itu tidak boleh safar tidak boleh kosor kalau anda mengatakan ilahnya adalah masyakoh berat atau tidak boleh mengkosor karena anda tidak berat walaupun jaraknya sekian ribu ribu juta ribu bisa dibahami tapi kalau ilahnya adalah jarak maka seenak apapun perjalanan kamu senyaman apapun perjalanan kamu yang penting jaraknya memenuhi safar maka anda boleh dikategorikan safar walaupun ditempunya hanya lima menit dan tidak berat bagi anda boleh anda berbuka puasa boleh tidak ada masalah yang penting jarak jaraknya jadi setelah kita teliti dan kita lihat maka ketentuannya ilahnya adalah jarak bukan karena berat tapi orang yang safar itu biasanya ter ikuti kepadanya rasa berat dan capek itu hikmahnya hikmah diperbolehkan untuk mengkosor apa hikmahnya adalah karena berat walaupun secara kenyataan terkadang anda di dalam safar itu gak berat nyaman nyaman bahkan mungkin lebih nyaman di perjalanan daripada atung di rumah di rumah panas sampai banget gitu kan tapi kalau di AC enak banget makan tersedia tetap dikategorikan apa safar baik berikut